Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada Kembali di iib channel bersama saya, iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Mantan direbut dengan ilmu hitam Tidak akan berkah dan tidak akan bertahan lama Nah, jadi ilmu hitam Atau orang juga menyebutnya sebagai black magic Macam-macam lah rupa-rupanya Jadi ada yang berbentuk ilmu pelet Ada wanita cantik sudah istri orang Kemudian di pelet Untuk membuat dia berpisah dengan suaminya Itu termasuk ke dalam Kelompok Ilmu Sihir Ya Kemudian yang ke Dua ya Misal ada Kelihatan keluarga harmonis Rumah tangganya baik Ada yang iri Maka bagaimana caranya agar mereka ini berpisah Bercerai Maka dikirimkanlah Sihir perceraian Atau digunagunai Biar rumah tangganya jadi Panas, jadi berpengkar terus Yang ujung-ujungnya adalah Berpisah Itu juga Disebut sebagai ilmu sihir Ya masuk ke dalam klasifikasi Sihir tafrik Atau sihir perceraian Ya Jadi siapa yang melakukan sihir Ya yang melakukan sihir itu adalah Setan ya Kalau manusia yang melakukannya Maka manusianya juga Bagian dari Setan tadi Atau manusia yang sedang kesetanan Manusia kan kalau sedang kesetanan Dia Untuk mencapai tujuannya Dia sudah tidak lagi menghitung Halal haram Berdosa atau tidak Apapun akan dia lakukan Itu kalau manusia yang sudah Kesetanan ya Nah maka Yang melakukan sihir itu adalah Setan ya Mau sihir apapun Termasuk kalau ada orang menyebutnya Sebagai black magic Atau sihir hitam ya Semua sihir itu adalah Perbuatan yang diharamkan ya Seperti yang dijelaskan di dalam Surat Al-Baqarah Ayat yang ke-102 Ya Walakin nasyayatinaka faru Yo'alimunan nasasyikhron Hanya setan-setan Yang kafir Yang mengerjakan sihir Yang Mengajarkan Sihir Kepada manusia Ya jadi setan itu Mengerjakan sihir Dan juga Mengajarkannya Kepada Para pengikutnya Ya Dari kolongan Manusia Nah Jadi ya Sekarang bagaimana Ketika Mantan nih Direbut ya Dengan Black magic Atau dengan ilmu hitam Tadi Direbut dari Anda Kemudian berpisah Kemudian Dinikahi ya Atau apapun lah Bentuknya Kalau yang belum menikah Mungkin Diambil ya Untuk Diambil Manfaatnya Jadi segala sesuatu Yang Dilakukan Dengan cara-cara Sihir Itu akan Kehilangan Keberkahannya Ya Jadi pernikahan itu Sesuatu yang berkah Tetapi ketika Diawali Dengan sihir Ya Misal Wah ini cowok Kuanteng Kaya Di pelet Kemudian jatuh cinta Menikah Jadi pernikahan itu Adalah sesuatu yang berkah Tetapi Kalau diawali Dengan menggunakan Ilmu pelet Ya Kena sihir Tusi laki-laki Sehingga jatuh cinta Menyukai Yang tidak alami Ya Tidak natural Begitu Maka Pernikahan tadi Akan menjadi Kehilangan Keberkahannya Jadi hidup itu Sangat Penting ya Makna dari Sebuah Keberkahan itu Sangat penting Tapi orang Tidak menyadarinya Ya Misal uang nih Satu juta rupiah Di tangan Orang yang Kehilangan Keberkahan hidupnya Uang satu juta rupiah itu Habisnya Mungkin Tidak sampai Satu jam Tetapi Pada orang Yang hidupnya Berkah Uang satu juta itu Bisa mencukupi Kebutuhan Satu bulan Ya Badannya Sehat Tidak ada penyakit Fikirannya Tenang Ya Dan seterusnya Saya dulu Ada Teman ya Dua orang Satu teman saya ini Income-nya Pendapatannya Minimal Satu juta Satu hari Ya Yang satu lagi Teman saya Itu Income-nya 50 ribu Satu hari Ya Yang income-nya Satu juta Sudah kehilangan Keberkahan Karena sudah Tidak lagi Memperhatikan Halal dan haram Dalam cara Mencari rezeki Uang satu juta Habisnya cepat Anak-anaknya Nakal-nakal Sekolahnya Tidak ada yang beres Ya Tambah lagi Dia penyakitan Dan seterusnya Sehingga Uangnya banyak Tapi keluarnya Jauh lebih banyak Teman saya Yang income-nya 50 ribu rupiah Satu hari Badannya Gemuk Dan sehat Istrinya juga Begitu Anak-anaknya Bisa kuliah Semua Kemudian Setelah kuliah Bekerja Menikah Berbakti Kepada orang tuanya Dengan income 50 ribu Satu hari Kenapa Bisa begitu Karena Rezekinya Adalah Rezeki Yang berlekah Ya Nah Jadi ketika Orang Mengawali Sesuatu Dengan Menggunakan Sihir Dipastikan Dia akan Kehilangan Keberkahan Itu Ya Sehingga Kalau Menikah Dengan Menggunakan Pelet Terlebih dahulu Ya tidak akan Lama Pernikahannya Akan segera Berpisah Apalagi Kalau cuman Sekedar Senang Zajar Ya Rasa senang Itu akan Segera Berganti Dengan Kebencian Ketika Pengaruh Sihir Itu hilang Dan Pengaruh Sihir Itu kan Mudah Sekali Hilangnya Ketika Orang Berdoa Maka Pengaruhnya Akan Hilang Ketika Ketika Orang Mengerjakan Sholat Maka Pengaruhnya Akan Hilang Ketika Orang Ambil Air Wudhu Ya Maka Pengaruhnya Juga Akan Hilang Ya Maka Kalau Anda Khawatir Mantan Direbut Dengan Menggunakan Sihir Maka Insyaallah Tidak Akan Bertahan Lama Ya Nah Segala Sesuatu Kalau Ingin Bertahan Lama Harus Diawali Dengan Cara Yang Halal Karena Yang Halal Itulah Yang Akan Mengundang Turunnya Keberkahan Ya Di Dalam Surat Al-A'raf Ayat Yang Ke 96 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Jikalau Sekiranya Penduduk Negeri-negeri Beriman Dan Bertakwa Pastilah Kami Akan Melimpahkan Kepada Mereka Berkah Dari Langit Dan Bumi Tetapi Mereka Mendustakan Ayat Ayat Kami Itu Maka Kami Siksa Mereka Disebabkan Perbuatannya Ya Jadi Ya Kalau Sesuatu Kita Awali Dengan Baik Dengan Cara Yang Halal Maka Keberkahan Akan Selalu Menyertainya Tetapi Ketika Segala Sesuatu Diawali Dengan Cara Yang Batil Ya Maka Sesuatu Itu Pun Akan Kehilangan Keberkahannya Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu Wallahu Bis Sawab Billahi Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat